Susunan 350 teleskop radio di Gurun-Keru, Afrika Selatan semakin dekat untuk mendeteksi vajar kosmis, yaitu era setelah Big Bang ketika bintang pertama kali dinyalakan dan galaksi mulai mekar. Dalam sebuah makalah tersimpan di Database Archive 19 Januari yang diterima untuk dipublikasikan di The Astrophysical Journal, Tim Hydrogen Epochs of Reionization Array, HERA, melaporkan bahwa mereka telah menggandakan sensitivitas array yang sudah menjadi teleskop radio paling sensitif di dunia yang didedikasikan untuk menjelajahi periode unik ini di sejarah alam semesta. Meskipun mereka belum benar-benar mendeteksi panceran radio dari akhir zaman kegelapan kosmis, hasilnya memberikan petunjuk tentang komposisi bintang dan galaksi di awal alam semesta. Secara khusus, data mereka menunjukkan bahwa galaksi awal mengandung sangat sedikit unsur selain hidrogen dan helium, tidak seperti galaksi kita saat ini. Ketika piringan radio sepenuhnya online dan dikalibrasi, tim berharap untuk membuat peta 3D gelembung hidrogen trionisasi dan netral saat mereka berevolusi dari sekitar 200 juta tahun lalu menjadi sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Peta itu dapat memberitahu kita bagaimana bintang dan galaksi awal berbeda dari yang kita lihat di sekitar kita saat ini, dan bagaimana alam semesta secara keseluruhan terlihat di masa mudanya. Teleskop lain juga mengintip ke alam semesta awal. Teleskop luar angkasa James Webb baru kini telah mencitrakan sebuah galaksi yang ada sekitar 325 juta tahun setelah kelahiran alam semesta dalam Big Bang. Tetapi James Webb hanya dapat melihat galaksi paling terang yang terbentuk selama zaman reionisasi, bukan galaksi kerdil yang lebih kecil, tetapi jauh lebih banyak, di mana bintangnya memanaskan media intergalaksi dan mengionisasi sebagian besar gas hidrogen. HERA berupaya mendeteksi radiasi dari hidrogen netral yang mengisi ruang antara bintang-bintang awal dan galaksi-galaksi, khususnya menentukan kapan hidrogen berhenti memancarkan atau menyerap gelombang radio karena treionisasi. Fakta bahwa tim HERA belum mendeteksi gelombong-gelombong hidrogen treionisasi di dalam hidrogen dingin zaman kegelapan kosmis, mengesampingkan beberapa teori tentang bagaimana bintang berevolusi di alam semesta awal. Secara khusus, data menunjukkan bahwa bintang paling awal, yang mungkin terbentuk sekitar 200 juta tahun setelah Big Bang, mengandung sedikit unsur selain hidrogen dan helium. Ini berbeda dengan komposisi bintang-bintang masa kini. Bintang masa kini memiliki berbagai macam yang disebut logam, istilah astronomi untuk unsur-unsur, mulai dari litium hingga uranium yang lebih berat dari helium. Temuan ini konsisten dengan model saat ini, tentang bagaimana bintang dan ledakan bintang menghasilkan sebagian besar unsur lainnya. Galaksi-galaksi awal harus sangat berbeda dari galaksi yang kita amati hari ini, agar kita tidak melihat sinyal. Kata Aaron Parsons, peneliti utama HERA dan seorang profesor astronomi, UC Berkeley. Secara khusus, karakteristik sinar X, mereka harus berubah. Jika tidak, kami akan mendeteksi sinyal yang kami cari. Komposisi atom bintang di alam semesta awal menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan medium intergalaksi begitu bintang mulai terbentuk. Kuncinya adalah radiasi berenergi tinggi, terutama sinar X yang dihasilkan oleh bintang biner, di mana salah satunya telah runtuh menjadi lubang hitam atau bintang neutron yang secara bertahap memakan pasangannya. Data baru itu sesuai dengan teori paling populer tentang bagaimana bintang dan galaksi pertama kali terbentuk setelah Big Bang, tetapi tidak dengan yang lain. Hasil awal dari analisis pertama data HERA yang dilaporkan setahun lalu mengisyaratkan bahwa alternatif itu khususnya kreonisasi dingin tidak mungkin terjadi. Terima kasih telah menonton!